Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube saya jadi di video kali ini saya akan kembali mengangkat konten tentang Honda CRF ya setelah sekian lama saya tidak ngatang-ngatik si merah ini dan by the way CRF ini sudah jarang sekali saya pakai ya istilahnya saya musyumkan lah ya karena apa ya karena sekarang ini saya sudah berkeluarga dan otomatis motor ini sudah tidak bonceng able dan karena kemana-mana saya berdua ya sama istri dan otomatis kalau buat boncengan ini motor memang enggak enak sakit kalau kita duduk di belakang ya seperti itu Oke teman-teman jadi kali ini saya akan apa ya Nah ini saat di depan saya ada filter udara ya dan jahatnya saya ke si CRF ini itu belum pernah diganti satu kalipun filter udaranya jadi masih bawaan dari pabrikanya ya dan sekarang memang sudah berasa banget kalau digas itu agak apa mempost gitu loh jadi enggak ada tenaganya mungkin salah satu faktornya itu karena dari filter ini nah kemarin udah di service juga full service karena barangnya enggak ada ya si filter ini jadi saya baru beli ini tadi dan saya mau pasang sendiri aja karena di bengkel lumayan antri kayak gitu oke teman-teman langsung saja ya kita ke pemasangan Honda CRF ini ya pasang filter udaranya Oh ya ini Ori ya original asli dari produk Honda harganya untuk di daerah saya ini sekitar 60 ribuan ya ya mungkin di teman-teman berbeda karena mungkin beda bengkel atau beda penjual ya beda harga juga kayak gitu Oke untuk pertama kita buka dulu covernya di sini ya cover ini ya di sini cuma ada satu baut ya kita buka ini buat yang ini dulu gitu oke langsung saja kita ke pemasangan Oke teman-teman teman-teman kita buka dulu ini cukup membuka satu baut ini ya menggunakan kunci L oke ikan klak krak kaki Oke teman-teman ini sudah saya buka untuk bagian dalam filter udara di CRF ya disini kayak gini ya bentuknya ya di sini ada apa pengunci dua pengunci di sini jadi tinggal di pencet saja ya dua-duanya ya kemudian dorong ke dalam dan tarik nah seperti ini ini dia ini filter ramah ya filter bawaan dari CRF ya udah kotor banget kemarin karena nggak ada barangnya cuma dibersihin ini aslinya butet banget kalau misalkan dilihat langsung ya saatnya ganti dengan filter yang baru eh kita ganti nah ini dia filternya teman-teman bisa lihat ya filter udara CRF oke ini dia teman-teman kita buka kalian unboxing kalian pasang nah ini dia kayak gini kita coba bandingkan ya dengan yang lama nah saya nggak tahu apakah ini asli atau tidak tapi kalau dilihat dari segi-segi fisik ya secara fisik kayaknya ini KW ya tapi dari bungkusnya itu dia tuh emang produknya Honda dan ada barcode nya juga kayak gitu tapi secara plastik kualitas beda ya kalau yang ini nggak ada ada label Honda nya disini kalau ini ada nah ini ada Honda dan ada nomor serinya ini nggak ada dari segi filternya juga beda kalau ini kan nggak kuningan saya nggak tahu dulunya ini apa warna hijau juga tapi yang saya lihat ini emang hijau yang baru Sorry ada motor lewat untuk lainnya sama mirip persis ya bedanya cuma di label aja sama warna filternya oke seperti itu oke teman-teman kita pasang filternya eh kayak tadi kita jadi di dalam itu ada pengait sebenarnya ini dimasukin ke dalam dan ini penguncinya kayak gitu oke jadi yang dalam ini sebelah sini yang luar oke kita pasang bismillah belum ketemu oke teman-teman sudah kepasang filternya sekarang kita tutup ya dan kunci kembali menggunakan baut-bautnya dan sudah selesai pemasangannya seperti itu teman-teman gimana tadi oke oke semoga motornya tidak ada masalah lagi dan bisa pesan Morian pedirukan elesaik teman-teman teman-teman selamat menikmati oke teman-teman semuanya sudah terpasang untuk pemasangan filter udara di Honda CRF150L ini semoga motornya awet dan terus bisa mengaspal dan bisa dipakai terus begitu juga dengan punya teman-teman semuanya jangan lupa dijaga dirawat motornya terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemasangan atau dalam apapun di semua video saya tentang Honda CRF ini karena disini saya juga belajar dan belajar otodidak kalau ada saran atau komentar silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati